Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan tuan-tuan Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Salam sejahtera Sebenarnya saya memang dah setuju untuk poligami Fauzia Saraman Kuala Lumpur bekas istri penyanyi dan pelakon Datuk Endi Lala yaitu Fauzia Saraman menafikan Dia tidak bersetuju untuk berpoligami Seperti didakwah bekas suaminya itu dalam hantaran video di Instagram baru-baru ini Fauzia 55 berkata Dia sebenarnya bersetuju untuk berpoligami Tetapi ia tidak disampaikan terus kepada Endi Lala Sebaliknya disampaikan kepada rakan baiknya Yaitu pelakon Zaid Omar dan penyanyi Roslan Madu Saya cakap saya dah redas sebab dah macam-macam cara saya buat untuk berjumpa dengannya Tapi semuanya memang tak dilayar Menerusi Whatsapp dan message pesan ringkas Saya dah sedar mungkin ini takdir saya dan sudah menerima untuk poligami Mereka menangis dengar kata-kata saya Tapi di pihak abang Endi tak boleh terima Katanya dalam pertemuan dengan Harian Metro Menurutnya dia sayangkan keluarganya dan cuba berbagai cara Untuk pulihkan keadaan dengan Endi Lala Malangnya ia seperti bertepuk sebelah tangan Saya hanya diletakkan secara tak nak ambil tahu langsung Mengenai wanita itu dalam gedungan Siti Mundira Tapi ia hanya berlaku di sebelah pihak saya Tanpa ada respon daripada abang Endi Sampai tahap saya dah penat berjuang seorang diri Dan buat keputusan untuk berhenti berharap Sebab bila dia tolak Saya lihat dia tak nak berpoligami Dia memang makin menjauh dari saya dan saya rasa cukup-cukuplah Dia pun dah tinggalkan saya setahun lebih dan duit nafkah pun tak beri katanya Abang Endi Lala kata tak boleh Saya disuruh pergi konseling dan bila orang konseling dah study Kes mereka akan panggil dia pula Selepas itu kami akan bertemu ke Terima kasih telah menonton